Intro Suka cita keluarga, suka cita gereja, salam suka cita kasih Halo keluarga-keluarga yang berbahagia Pada tahun ini Paus Franciscus mengajak kita untuk merayakan Hari Kakek Nenek dan Nansia Sedulia pada tahun 2022 Dengan tema pada masa tua pun mereka masih berbuah Untuk itu saya Florentina Estiawati dari Komisi Keluarga COVID-19 Semarang Bersama dengan Romo Giovanni Mahindra Christi MSF Ketua Komisi Keluarga Akan berbincang-bincang dan mendalami seruan Paus terkait hari raya ini Apa kabar Romo? Baik Bu Asa Ini tadi perjalanan dari Purwodendi sampai Semarang macet nggak? Ya ada perbaikan jalan tetapi kemudian saya ngakali dengan naik kereta Jadi lancar jaya Lancar jaya Biasanya Romo selalu tergesa-gesa Kalau sampai Semarang selalu tergesa-gesa Nah Romo ini kan Paus Franciscus mencanangkan hari lansia sedunia pada tahun ini Kira-kira apa ya yang melatar belakangi Bapak Paus kok menyerukan tentang hari kakek nenek ini Romo? Baik Kita untuk bersyukur bersama Paus kita Paus Franciscus yang memiliki perhatian yang cukup besar kepada keluarga Kita ingat beliau mengajakkan sinode yang luar biasa untuk membahas masalah-masalah keluarga Dan disitu kemudian beliau selalu mencoba mengajak kita semua untuk merenungkan tentang tema-tema keluarga Tahun Santo Yusuf kita belajar dari Bapak keluarga kudus yang senantiasa menyertai Ibu Maria dan juga Yesus Tahun keluarga Amoris Laetitia Dan juga kita dua tahun ini dimulai tahun lalu 2021 dan juga tahun ini Diajak oleh Paus Franciscus setiap minggu keempat bulan Juli setiap tahunnya Merayakan hari kakek nenek dan lansia sedunia Sebenarnya ini merupakan hari raya Santo Yohakin dan anak Kakek nenek dari Tuhan Yesus Tetapi Paus kita Paus Franciscus membingkai perayaan tersebut sebagai perayaan setahun sekali Yakni hari kakek nenek dan lansia sedunia Tadi Ibu Hastan mengatakan atau bertanya mengapa Paus Franciscus menyerukan hari kakek nenek dan lansia sedunia ini Paus Franciscus dalam seruannya memiliki keprihatinan Bahwa sekarang ini banyak kakek nenek atau orang-orang lansia Semakin banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang muda Nah disitulah kadang juga orang-orang lansia tidak mendapatkan perhatian yang cukup Di dalam komunitas atau di dalam masyarakat Bahkan Paus Franciscus mengatakan di dalam seruan Kadangkala lansia ini menjadi beban di dalam keluarga Bahkan Paus Franciscus dalam sebuah frase mengatakan Di dalam budaya membuang Lansia ini kerap kali tanda petik dibuang oleh keluarganya Karena dianggap tidak lagi produktif Padahal sungguh lansia merupakan tahun rahmat Usia panjang di dalam kitab suci Tentu bukan sebagai kutukan Kalau kita membaca di dalam kitab suci Usia panjang itu merupakan berda Berkat dari Tuhan sendiri Maka berlatar belakang itulah Kemudian Paus Franciscus mengajak kita mulai tahun 2021 Dan tahun ini secara istimewa 24 Juli 2022 Kita diundang oleh Paus merayakan Hari kakek nenek dan lansia sedunia dengan tema Pada masa tua pun mereka masih berbuah Tema ini dari Masmur Tadi latar belakangnya sekali lagi Kita diundang untuk melihat Bahwa pada masa tua lansia Bukanlah tempat untuk merenungkan nasib Menunggu ajal datang dan sebagainya Tetapi Paus Franciscus ingin mengajak Pada masa tua Meskipun sudah pensiun Anak-anak sudah sukses dan sebagainya Kita terutama panjang dengan semua Yang merupakan lansia atau orang tua Anda masih punya kesempatan Untuk berbuah dan menjadi berkat Bagi banyak orang Wah luar biasa Apa sih Romo yang menjadi harapan Dari Bapak Paus Kepada gereja-gereja Dan kepada umat terhadap seruan ini Supaya ini hari lansia Harus dirayakan Bagaimana kita merayakannya Itu apa harapannya Bapak Paus Ya tentu ada harapan dari Atau cita-cita dari Bapak Paus Sehingga mengajak kita setiap tahunnya Untuk merayakan hari kakek dan kakek nenek Serta lansia setiap tahunnya Yang pertama tentu adalah memberikan Harapan bagi para lansia itu sendiri Bapak Paus yang juga termasuk lansia Itu juga mengajak tanjangan semua yang sudah masuk di dalam glamor ya Usia golongan lanjut umur Atau lansia ini Untuk sekali lagi Menyukuri Rahmat yang masih diberikan Tuhan Rahmat kehidupan Sehingga berhadapan dengan situasi yang tidak lagi Dalam tanda kutip produktif Tadi dikatakan sudah pensiun Anak-anak sudah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing Mungkin juga para lansia Merasakan banyak kekurangan Keterbatasan fisik Penyakit Mulai datang dan sebagainya Dan juga berhadapan dengan dunia Sekarang ini kan semakin Laju kemajuannya Terlampau cepat kadang-kadang Itu membuat para lansia Melukur Hakurama Gunanis Hidup di dunia ini Wispencil dan sebagainya Nah Hari kakek nenek sedunia ini Paus Ras Kis 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 ingin mengajak Menyemangati para lansia Bahwa pada masa tua Kita para lansia tentu Masih punya kesempatan untuk berbuah Menjadi berkat bagi orang lain Nah yang kedua Selain menyemangati Para lansia Tentu juga Dalam arti tertentu Mengajak gereja Gereja itu siapa ya? Kita semua Untuk Melihat Bahwa Lansia Atau kakek nenek Merupakan tahap Di dalam kehidupan Yang Merupakan Dalam arti tertentu Bisa Ada banyak Ada banyak hal yang bisa Dibuat Di dalam Pendampingan Lansia Saya bersyukur Teologi Sinterklas itu ya Bagi-bagi kado dan sebagainya Itu mungkin ya perhatian Tetapi sungguh Kita diajak untuk Lebih dari itu Menggerakkan Menggerakkan Memahami Dan juga Menyelami Kehidupan Lansia Sehingga Dalam arti tertentu Tidak hanya datang Memberikan obat Tidak hanya datang Mengunjungi Menyapa Tapi sungguh Oh Di dalam Usia lanjut itu Ada banyak hal Rahmat Tuhan Yang bisa Sebenarnya Dilanjutkan Bagi generasi Yang Lebih muda Itu puasa Luar biasa Moh Sekarang saya mau Banya Langkah konkretnya Itu apa Kan ada Seruan yang bagus Terus Bagaimana Bentuk pengajarannya Terus Bagaimana Untuk Merayakan seruan Bapak Paus Ini Bagaimana Langkah konkretnya Kira-kira Baik Tentu Di Tahun ini Bapak Suci Bapak Paus Kita Franciscus Menawarkan Sebuah Indulgensi Indulgensi Itu dalam Arti Sebuah Rahmat Yang ditawarkan Gereja Bagi Setiap Orang Khususnya Untuk Meringankan Denda Dosa Kita Masing-masing Tentu Punya Dosa Dan Pastilah Nanti Kita Akan Menanggung Segala Dosa-dosa Kita Nah Indulgensi Itu Ditawarkan Oleh Bapak Suci Bagi Kita Untuk Mendapatkan Keringatan Atas Akibat Dosa Juga Merupakan Silih Bagi Mungkin Sanak Saudara Kita Yang Masih Di Api Penyucian Kita Tentu Sebagai Saudara Yang Masih Hidup Di Dunia Ini Berharap Orang Tua Kita Sanak Saudara Kita Yang Sudah Meninggal Itu Segera Mendapatkan Belas Kasih Allah Untuk Masuk Surga Nah Melalui Hari Kakek Nenek Dan Lansia Sedunia Ini Paus Franciscus Ingin Mengajak Kita Semua Untuk Memperoleh Indulgensi Penuh Dengan Ada Tiga Cara Yang Ditawarkan Oleh Paus Franciscus Yang Pertama Bagi Para Lansia Para Lansia Diundang Oleh Paus Untuk Sekali Lagi Mengikuti Perayaan Perayaan Yang Ditawarkan Oleh Gereja Paroki Kevikepan Atau Keuskupan Untuk Para Lansia Saya Yakin Di Paroki Paroki Memberikan Perhatian Mengisi Tanggal 24 Juli Ini Dengan Berbagai Kegiatan Untuk Lansia Nah Bagi Para Lansia Diundang Untuk Ikut Terlibat Bergembira Kalau Ada Misa Lansia Ikut Kemudian Misalnya Ada Penerimaan Sakramen Pengurapan Orang Sakit Ikut Dengan Sukacita Berkumpul Dengan Serkan Rekan Lansia Yang Lain Dan Sebagainya Itu Bagi Para Lansia Kemudian Bagi Para Lansia Yang Dalam Arti Tertentu Memiliki Keterbatasan Tidak Bisa Ke Paroki Ke Gereja Hanya Bisa Di Tempat Tidur Jangan Khawatir Paus Ransia Juga Menawarkan Menawarkan Tidak 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 apa-namanya asin, pedasnya kehidupan ini. Nah, kesempatan bagi kita ketika kunjungan itu, mendengarkan mereka. Dan disitulah Paus Ranciskes ingin mengajak kita untuk merayakan hari kakek nenek dan lansia sedunia ini. Gitu ya, Rom. Ngomong-ngomong dari tadi, kita ngomong soal lansia, lansia terus ya, Boya. Terus, berapa sih umurnya teratasnya lansia itu berapa? Kira-kira umurnya berapa ya, Mausia belum lansia loh. Masa-masa. Untuk di dalam gereja, khususnya di Keuskupan Agung Semarang, kita bersyukur ya, bahwa setiap jenjang kehidupan kita itu diperhatikan oleh gereja. Ada yang namanya formasyo iman keluarga berjenjang. Dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, bahkan lansia itu diberi ruang untuk mengembangkan iman dan juga mengembangkan hidup sosialnya. Nah, lansia itu sendiri bisa digolongkan bagi mereka yang sudah memasuki usia Werdo itu ya, usia berapa buat saya? Sekitar 60, 61, 60, ya itu sudah masuk lansia. Kalau di dalam kitab suci itu kan umur manusia 70 tahun atau 80 jika kuat. Nah, berarti ya saya kira 60 itu sudah termasuk kemudian menjadi kelompok geng glamor ini tadi. Kelompokan lanjut umur. Ya, itulah. Warga senior. Warga senior. Gitu ya, Ramaya. Nah, saat ini komisi keluarga dari Konferensi Wali Gereja Indonesia itu mengeluarkan 15 katekesa mengenai usia lanjut. Bagaimana Bu penjelasannya Bu? Boleh nggak Bu kami diterangkan mengenai katekesa keluarga yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia ini? Baik. Jadi, mengikuti perayaan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia ini, Komisi Keluarga KWI memberikan kepada kita 15 paket atau 15 katekesa yang bisa kita dalami. Sebenarnya, apa yang diajak oleh Paus Franciscus untuk kita renungkan bagi para lansia. Sebenarnya yang membuat ini bukan Komisi Keluarga KWI tetapi Paus Franciscus sendiri. Jadi, di dalam setiap audiensi, di hari Rabu, itu setelah Angelus, biasanya Paus Franciscus memberikan pengajaran. Pengajaran bagi dunia. Pernah Paus Ionis Paulus II itu lebih memberikan pengajaran terkait, kalau saya ingat, teologi tubuh. Teologi of the body. Terus kemudian, Paus Franciscus ini menarik. Menggunakan kesempatan pengajarannya setiap hari Rabu audiensi itu untuk memberikan pengajaran mulai dari bulan Februari yang lalu tentang keutamaan atau apa yang bisa disyukuri oleh para lansia, kakek nenek ini. Nah, ada 15 judul katekesa dan bisa saya tawarkan nanti melalui paroki-paroki untuk bisa direnungkan bersama maksud atau ajakan atau seruan Paus Franciscus. Misalnya ya, Paus Franciscus di dalam katekesa mengatakan usia panjang itu simbol dan kesempatan. Wah, itu kan dalam arti tertentu Paus Franciscus ingin mengingatkan bagi para lansia, usia panjang itu bukan dalam arti kutub. dengan banyak penyakit, kemudian keorang yang dipundut-pundut gusti. Tetapi Paus Franciscus dalam katekesa yang sama teringat bisa dibaca dan sudah diterjemahkan oleh Komisi Keluarga KWI, bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, mengingatkan bahwa kakek nenek dan lansia merupakan kesempatan atau tahap dalam kehidupan yang patut disyukuri karena disitulah banyak berkat Tuhan. Jadi, nanti tentu setelah ini bisa saya bagikan buasa sehingga teman-teman panjelengan semua di paroki-paroki dan juga di wilayah lingkungan bisa memberikan atau merenungkan arti atau dalam arti tertentu pengajaran Paus Franciscus terkait kakek nenek dan lansia sedunia ini. Baik, Romo. Selanjutnya, Romo. Menurut Romo Ivan, sejauh mana gereja atau pelayanan-pelayanan yang ada di paroki bisa menjangkau dan merangkau para usia lanjut? Kira-kira apa ya teman-teman yang dihadapi? Baik, sebenarnya di dalam struktur Dewan Paroki lansia itu sudah diberi porsi di pendampingan iman usia lanjut atau piol itu ya. Piol. Itu dimasuk di dalam bidang pewartaan evangelisasi formasi iman berjenjang. Nah, tentu kadang-kadang kita kebingungan kalau mungkin remaja bisa diberi katekesel, bisa diberi rekoleksi atau odon dan sebagainya. Romo, kalau pendampingan usia lanjut itu seperti apa? Nah, persis disitulah kita tadi sudah sampaikan bahwa usia lanjut bukan dalam arti usia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di usia lanjut itulah sebenarnya menjadi kesempatan bagi kita yang masih muda menganimasi atau membantu kakek nenek atau lansia kita untuk saling bertemu, kemudian saling berkumpul, kalau ada istilah nguwongge itu ya. Nguwongge ya. Kita juga dalam arti tertentu menempatkan mereka sebagai sumbu lansia. Kita tidak hanya memberikan bingkisan, rosario, atau apa ya, paket-paket sembako saja, tetapi sumbu kita mendengarkan apa yang menjadi kerinduan lansia. Nah, sejauh ini yang saya tahu adalah lansia itu butuh teman untuk mendengar, ngobrol. Kita datang untuk memberikan telinga dan waktu kita itu sudah dalam arti tertentu pastoral untuk lansia yang luar biasa. Kita tidak bisa memberikan apa-apa dan mereka justru sekarang ini tidak butuh apa-apa ya. Ada lansia yang mengatakan, Romo, saya dulu itu pengen makan ini, pengen makan itu. Sekarang was duit-duit orang itu. Malah itu, bas. Dalam arti tertentu saya ingin mengatakan lansia itu sudah dalam arti enggak butuh apa-apa ya. Tetapi yang dibutuhkan sungguh. Sapaam kita, kehadiran kita, kita bisa mendengarkan mereka, masa-masa emas mereka, itu kalau diceritakan itu sudah menjadi ungkapan hati yang luar biasa bagi para lansia. Sehingga menurut saya tadi langkah pastoral yang bisa diberikan gereja, salah satunya adalah kunjungan kepada lansia. Sekarang ini banyak panti jompo-panti jompo itu yang bisa juga menjadi sarana kita untuk melayani, menjumpai para lansia. Tadi saya katakan, dan Pak Osoranjur sendiri mengatakan banyak lansia yang, tanda kutip, dibuang, dititipkan di panti jompo dan sebagainya. Disitulah gereja bisa datang untuk menyapa mereka juga. Selain juga yang berada di tengah-tengah keluarga. Saya terima kasih, Mama. Masalahnya gini, Mama. Dulu saya tuh sempat mengadakan kunjungan kecil-kecilan ke tetangga yang sudah sepuluh itu, sambil bawa pisang, sambil mendengarkan, sambil membacakan ayat. Rama-lama kok saya nggak punya waktu untuk mengunjungi mereka. Jadi dalam rangka hari lansia ini kok saya jadi pengen mengulangi lagi. Terima kasih, Mama. Seperti diingatkan. Menurut saya kok itu langkah yang paling sederhana, paling konkret, yang bisa mudah dilakukan oleh semua orang. Mungkin disini kita akan mengajak juga para teman-teman, para pemirsa untuk yuk tergerak untuk mengunjungi para lansia. Yang paling mudah, yang tetangga kiri-kanan. Kira-kira begitu ya, Mama? Kalau di dalam gereja sebenarnya kita dari komisi keluarga atau teman-teman tim pastoral keluarga paroki, itu bisa saling berkolaborasi dengan tim pelayanan piul tadi. Sehingga kita punya program baik di komisi keluarga. Ini programnya tidak hanya di tingkat Indonesia saja, ini di dunia. Di dalam diskasteri keluarga, awam, dan juga kehidupan. Semua sekarang ini sedang menggalakkan untuk memberikan perhatian kepada lansia. Nah, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman tim pelayanan piul tadi. Kadang-kadang mereka juga kebingungan mau buat apa, ayo bareng-bareng. Misalnya kunjungan keluarga, wah itu luar biasa. Oh iya, ini kan berkaitan dengan lansia lagi, itu kan juga kita yang masih muda-muda ini kadang-kadang saking sibuknya sampai-sampai maunya menitipkan lansia atau kakek-nyanek kita itu ke panti-jumpu. Sedih sih kalau mendengar itu, tapi tanggapan Mama bagaimana? Akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini tentu dunia kita itu dalam hati tertentu adalah dunia yang semakin sibuk. Orang-orang semakin diajak atau dikondisikan untuk cepat, serba-cepat, serba instan, kemudian seperti tidak ada waktu untuk leren. Ya, bahkan tidak ada waktu untuk keluarga dan itu sangat disayangkan. Termasuk juga untuk lansia. Dan ingat sebenarnya, anak itu salah satu apa yang bisa dibaktikan dari dirinya kepada orang tua adalah yang memberikan tempat dan juga mengasuh orang tua mereka. Nah, mereka sebagai anak dulu dibesarkan oleh orang tua. Oleh karenanya juga sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia dan sebagainya. Nah, itu kadang tegangannya di situ. Berhadapan dengan dunia yang semakin, apalagi keluarga-keluarga muda yang masih produktif. Kalau, apa namanya, ada orang tua di rumah itu kadang-kadang juga tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Yang pertama adalah prinsipnya, sebisa mungkin keluarga-keluarga adalah memberi ruang bagi kakek nenek atau lansia tetap di dalam keluarga mereka. Karena mereka pun, nantinya yang mungkin sekarang ini masih bekerja, masih segar-bugar, mereka juga pada akhirnya akan menjadi lansia dan membutuhkan keluarga juga. Nah, disitulah mulai kesadaran dibangun sejak awal, kalau bisa ya keluarga harus merawat kakek nenek atau lansia di dalam keluarga di rumah masing-masing. Nah, kalau memang sangat amat terpaksa, sangat amat terpaksa dan dalam persetujuan ya, persetujuan si lansia atau si kakek nenek itu sendiri untuk mau dipanti jumbo, ya juga mengapa tidak? Karena sekarang ini banyakkan panti jumbo-panti jumbo katolik yang memberikan pelayanan yang mungkin menyenangkan. Nah, ini tuh bertemu dengan teman-temannya, dengan seumuran, bisa cerita dan sebagainya. Itu juga menjadi alternatif, alternatif bagi para lansia untuk menghabiskan atau dalam arti tertentu mengisi waktu sejanya. Jadi, ada dua yang tadi saya katakan, kalau bisa ya para lansia tetap di dalam keluarga, dan para lansia itu sendiri panjenengan semua yang masih lansia di dalam keluarga. Jangan kemudian lindir melihat anak-anak panjenengan masih sibuk sana-sini, kok saya nggak bisa apa-apa di rumah. Ada banyak hal yang bisa Anda buat sebagai lansia. Mungkin hal-hal yang sederhana, goreng ketelo, supaya cucunya ketika pulang les, apa-apa namanya, merajut, mendoakan. Anak dan cucu-cucunya itu merupakan tadi, ajakan paus, pada masa tua pun mereka masih berbuat. Sehingga, meskipun di rumah, tidak merasa kesetiaan panjenengan semua yang merupakan lansia, masih berbuat, aku masih bisa menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucuku. Nah, yang juga tadi alternatif kedua ya, di Panti Jumbo, pilih Panti Jumbo yang dalam arti tertentu memberikan suasana hidup yang menyenangkan, sehingga secara berkala juga keluarga-keluarga, saya undang untuk menjemuk, menjemuk kakek, nenek, jangan melupakan. Paling tidak dibawakan rantang kesenangannya ke Panti Jumbo, bisa berbagi dengan teman-temannya, wah itu suatu luar biasa. Ya, memang harus dipaksakan, kalau tidak dipaksakan, walaupun dengan kerelaan, tapi harus dipaksakan untuk mengunjungi orang tua. Karena kalau tidak dipaksakan, jadi melupakan lama-lama. Dan akhirnya yang para sepoh-sepoh ini di Panti Jumbo merasa terbuang. Betul, maka kunjungan dari para keluarga yang menitipkan kakek, nenek, atau orang tuanya di Panti Jumbo itu juga merupakan langkah yang penting dibuat oleh keluarga. Di tengah kesibukan saya rasa kita bisa menciptakan waktu, paling tidak seminggu sekali atau sebulan sekali mengunjungi dengan membawakan apa yang mereka senangi, wah itu sudah merupakan luar bakti kita sebagai yang muda-muda ini kepada mereka yang... Sangat bahagia pada saat dipunjungi. Betul, ya. Ya, ya. Berkaitan pula dengan gap antara usia lanjut dan kaum muda ini yang sangat jauh gitu. Tercinta menjadi ada masalah tersendiri untuk para wanita usia. Jadi, apa ya, wanita usia kakek, nenek itu akan bagaimana saya bisa mengatasi kesepian saya, bagaimana anak saya jauh dari rumah. Gap generasi, sekarang ini kita familiar dengan, katakanlah, generasi milenial, X, Y, Z, Alpha, Beta, dan sebagainya. Itu ingin memperlihatkan perbedaan karakteristik dalam setiap jenjang usia. Setiap generasi. Setiap generasi. Sebenarnya gap generasi itu tidak hanya sekarang terjadi. Mungkin dulu kita sebagai anak-anak dan juga orang tua juga mengalami hal yang sama. Dan sekarang kita sebagai orang tua mengalami dengan anak-anak kita. Gap generasi itu sebuah kenisayaan. Sebuah kepastian yang pasti akan juga di alami oleh setiap generasi. Sampai pada waktu ini. Betul, betul. Pasti kadang-kadang ada diskonek antara, ya tadi, generasi yang sudah lebih dulu dan juga yang baru ini. Ada perbedaan-perbedaan itu hal sebuah kenisayaan. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak menjadikan sebagai masalah? Masalah, betul. Saya senang membaca seruan paus ini. Salah satunya paus mengatakan, Hendaklah kaum muda dan kaum lansia duduk bersama. Kaum lansia bisa menceritakan mimpi-mimpinya, ya. Dan juga kaum muda mendengarkan dan juga memujudkan mimpi-mimpi itu. Artinya apa? Perlu relasi kaum lansia dan orang muda itu harus diciptakan supaya terus terjadi jembatan, ya. Kesatuan generasi. Tidak lagi gap, ya. Gap itu akan terus terjadi kalau nggak pernah ada jembatan, ya. Tetapi kalau berusaha untuk duduk bareng, ngobrol bareng, ya, gelena-geneh bareng. Ya, orang tua mungkin ada banyak kerinduan, banyak hal yang disyukuri sebagai orang muda. Kita mendengarkan dan juga punya banyak peluang kita sebagai orang muda untuk masih mewujudkan impian-impian itu. Saya rasa, seperti dikatakan Paus, akan terjadi kesatuan atau jembatan antar generasi yang baik untuk merajut kehidupan di masa mendatang. Dan sekarang harapan Romo Ivan terhadap seruan Bapak Paus ini bagaimana? Ya, tentu seruan Bapak Paus ini adalah menjadi reminder atau pengingat bagi kita. Kakek nenek, lansia bukanlah suatu tahapan dalam kehidupan ini yang patut untuk disingkiri, bukan menjadi beban di dalam kehidupan keluarga, tetapi merupakan rahmat atau berkat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, khususnya panjang dengan semua para lansia. Sebagaimana di dalam kita puji, umur panjang itu merupakan berkat. Oleh karenanya hal itu patut disyukuri, bukan menjadi beban, bukan menjadi hal yang patut disesali. Oh, kok saya sakit, kemudian panjang usia tetapi sakit-sakitan, gitu. Apa yang bisa aku buat? Tentu ada banyak hal yang bisa disyukuri dan disitulah letaknya kita sebagai generasi muda yang mendampingi para lansia untuk memberikan perhatian. Nah, seruan paus ini akan mati atau seruan paus ini akan berhenti kalau kita tidak bisa buat apa-apa. Terlebih ya tadi untuk lansia. Maka harapan saya sebagai ketua Komisi Keluarga Kevikepan Semarang, saya mendorong. Saya mendorong panjang dengan semua yang ada di paroki untuk memberikan waktu untuk menyapa lansia secara khusus. Mereka yang hidup sendiri. Sehingga seperti yang diharapkan juga oleh paus, tidak ada orang yang merasa sendiri. Tidak ada orang yang merasa kesepian. Karena sungguh sapaan kita mungkin hal yang sederhana bagi kita, tapi bagi mereka itu luar biasa. Mereka sebisa mungkin untuk minggu keempat, bulan Juli setiap tahun, ketika paus selalu mengajak kita untuk merayakan Santo Yohakim dan Santa Ana, kakek nenek Tuhan Yesus dan hari kakek nenek serta lansia sedunia, kita memberikan perhatian yang lebih. Loh Romo, berarti perhatian kepada lansia hanya setahun sekali. Ya tentu tidak. Ini adalah sebuah momen. Justru berkelanjutan. Ya, betul. Ada kelanjutannya, tindak lanjutnya. Ini kan hanya dalam arti itu mengingatkan kita. Ayo, punya perhatian itu dan ada banyak hal saya rasa yang bisa kita buat. Wah, saya jadi, wow gitu ya, hari lansia ini luar biasa. Pesan-pesan dari Bapak Paus ini sangat-sangat luar biasa, mengena sekali, Bu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Ivan yang sudah berkenan menjadi narasumber menjelang hari lansia sedunia, hari kakek nenek sedunia ini. Baiklah, para keluarga yang terkasih, kakek nenek dan nansia harus kita temani, kita memberikan waktu, kita menyapa secara khusus karena mereka masih bisa berbuah. Dan jangan lupa, tiap minggu keempat bulan Juli, mari kita memperhatikan mereka secara khusus kepada para kakek nenek dan nansia. Untuk itu, saya Florentina Siawati dari Komisi Keluarga Komi Kepan Semarang bersama Romo Ivan, undur diri, terima kasih, suka cita keluarga, suka cita gereja, salam suka cita atas. Terima kasih.